Saya terus terang saja, saya tidak menyalahkan Pak Jokowi, saya tidak menyalahkan, saya tidak menyalahkan Bapak, jadi saya tidak menyalahkan Bapak, karena ini kesalahan besar, kesalahan Presiden-Presiden sebelum Bapak. Kita semua harus bertanggung jawab, benar, itu pendapat saya. Ada sejumlah kader Partai Demokrat yang kita tahu merupakan salah satu partai pendukung dari Prabowo Sandi yang keluar dari area debat ini. Ketika dibawah wancara oleh wartawan, kami tadi sempat membawah wancara, mereka menyatakan bahwa mereka mencari makan, namun kita tahu bahwa di area Sultan Hotel ini makanan banyak sekali. Kemudian yang keluar adalah diantaranya Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Parti Demokrat, Ferdinand Hutahian, dan juga Wasetjen Parti Demokrat, Rahlan Nasidik. Mereka kecewa terkait dengan pernyataan Prabowo Subianto yang menyentil Presiden-Presiden sebelum Jokowi terkait kebijakan ekonomi yang salah arah, dan mengatakan bahwa Parti Demokrat akan keluar dari koalisi. Terima kasih.